Intro Ada banyak cara untuk fokus pada urusan eksternal Anda bisa fokus pada pelanggan atau fokus pada kompetitor Namun, ada orang yang fokus dalam urusan internal Dan jika mereka mencapai masa kritis Mereka dapat membawa kesuksesan pada perusahaan Kita tidak bisa berada dalam mode bertahan Kita harus berada di mode pertumbuhan Intro Pengusaha perlu bersikap realistis Jadi, ketika Anda menulis rencana bisnis Anda Jika sejak awal Anda percaya bahwa ada kemungkinan 70% rencana Anda gagal Hal itu akan meringankan beban Anda Intro Anda harus menggunakan akal sehat Anda Ada kalanya kita berkata Mari sederhanakan pikiran Kita tahu ini baik bagi pelanggan Ayo kita kerjakan Untuk setiap pemimpin dalam perusahaan Bukan hanya saya Ada sejumlah keputusan yang dapat dicapai melalui analisis Keputusan macam itulah yang terbaik Intro Jika Anda memberitahu dunia luar bahwa Anda sedang melakukan pendekatan jangka panjang Maka orang-orang dapat memilih untuk ikut bergabung Intro Jika Anda memikirkan jangka panjang Anda dapat menghasilkan keputusan yang sangat baik Yang tidak akan Anda sesali Saya tahu bahwa jika saya gagal Saya tak akan menyesalinya Tetapi Saya tahu satu-satunya yang akan saya sesali adalah Jika saya tidak mencoba Intro Sebuah merek untuk sebuah perusahaan Seperti sebuah reputasi untuk seseorang Anda mendapatkan reputasi Dengan mencoba melakukan hal-hal yang sulit dengan baik Bukan sebuah eksperimen Namanya jika Anda tahu itu akan bekerja Batas Anda adalah kesempatan saya Intro Jika Anda ingin dimengerti setiap saat Maka jangan lakukan sesuatu yang baru Intro Akan selalu ada keberuntungan terlibat dalam penemuan Intro Hal lain yang saya rekomendasikan kepada orang-orang adalah Untuk selalu berpikir jangka panjang Saya kira hal ini banyak mengundang kontroversi Intro Jika Anda menciptakan pengalaman yang luar biasa Para pelanggan akan saling menceritakannya Kata-kata yang keluar dari mulut sangat berkuasa Intro Kegagalan yang datang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penemuan Ini tidak opsional Intro Kita keras kepala pada visi Kita fleksibel pada rincian Pandanglah pelanggan kita sebagai tamu yang diundang ke sebuah pesta Dengan kita menjadi tuan rumah Sudah menjadi tugas kita untuk memberikan pengalaman yang sedikit lebih baik kepada pelanggan Intro Segala sesuatu pasti ada hambatannya Intro Jika Anda memutuskan bahwa Anda hanya akan melakukan sesuatu yang Anda tahu akan berfungsi Maka Anda akan meninggalkan banyak peluang di atas meja Kadang-kadang kita mengukur keadaan dan melihat bahwa dalam jangka pendek penjualan kita akan terpukul Toh kita tetap melakukannya Intro Lonceng kematian bagi perusahaan adalah untuk memuliakan masa lalu Tidak peduli seberapa bagus itu Intro Saya lebih senang mewawancarai 50 orang dan tidak memperkerjakan siapapun Daripada memperkerjakan orang yang salah Intro Saya mengawasi para pesaing kita Belajar dari mereka Memperhatikan segala tindakan mereka terhadap pelanggan dan menirunya sebaik mungkin Jika Anda tidak keras kepala Anda akan segera menghentikan percobaan Anda Dan jika Anda tidak fleksibel Anda akan membentur-benturkan kepala ke dinding Dan tak akan melihat solusi yang berbeda Atas masalah yang sedang Anda coba atasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!